Hai minasan konnichiwa oke saya buka dulu ya itu selamat datang kembali di channel YouTube Dewi dan Jepang di segmen Toku desneh ngobrol pakai bahasa Jepang kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya tamu istimewa Kenapa karena ini calon-calon guru ya yang udah yang udah berapa bulan tiga bulan barangkali ya sekitar tiga bulan eh ikutan kegiatan apa istilahnya ya Kyoingkengshu atau Kyo Kyoiku Jishu ya bukan Kyoingkengshu Kyoiku Jishu di SMA8 Bandung ya ada Hasna ada juga Pram ada juga Ilham ya Hai minasan konnichiwa konnichiwa Hai minasan genki desu ka Hai genki desu ne Aikawa saum yang keberapa hari keberapa kita hari ke-28 kah 28 ya Nijuhachi Nijimeno dan Jiki do desu ka Ilham sang Mada Jungcho desu ka Jungcho desu ka yukata desu ne Pramsang do desu ka Alhamdulillah Oke lancar ya imamade ne ano kampe kini ne Aoki ashtamade Hai jahsustara eh hasna-san wa do desu ka dan jiki Mada yatemasu ka imamade ne hai jahsustara choto jiko shokai onengai shimasu Ilham sang kara sore kara pram sore kara hasna eto o namae sore kara doko sushin wa doko desu ka sore kara eto eh Ayo sumi 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 desu ne sumi to a suki na tabe bono wa nan desu ka Hai 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 hajumimaste watashi wa mahummat reihan nuri alham desu Ayo sumi wa eto kera chandong ni sende imasu Ayo sumi na tabe bono wa nasi goreng toka ah ni goreng ah putu desu ne futu indonesia jing desu ne hai hai oke sumi wa sumi wa badminton desu ka wa indonesia jing らしい趣味ですね あのよく多分日本人と自己紹介してたら オーバードミントンかっこいいとかねなんか 多分そういうイメージがつきますねはいじゃあ 次ありがとうございますよろしくお願いします はいプラムさんどうぞ はい初めまして私はプラムリンタです なぁ シューミングは アーバードバレエンダに住んでいます うん 出身ね ごめんなさいね シューミングはバレエンダに住んでいます 私のシューミングは音楽を聴きます うん それから 好きな食べ物はバーソです バーソー 出たバーソー ねていうか 私バーソー 確かに日本から帰ってきてまだ食べてないですね 今気づきました バーソーまだ食べてないですね 多分 ればらの時にいっぱいね ねってるって 結局後にバーソーですね 実にいっぱいね はいじゃあ パラムさんは まぁバーソーがね好きですけれども Suomi adalah apa yang terjadi? Suomi 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 adalah Suomi adalah Suomi adalah Suomi adalah apa yang terjadi Apa yang terjadi? Suomi adalah Sejak ini Sejak ini J-pop Suomi adalah Artis Artis Yosobi Sangat yang terlihat Yosobi Tidak, Yosobi Suomi adalah Suomi adalah Suomi adalah Suomi adalah Suomi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suomi adalah Suomi 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 selamat menikmati 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 mau bahas Korea, mau bahas yang Jepang juga menyambung gitu, jadi ya bisa lebih enjoy gitu jadi pas ada waktu lenggang gitu, misalnya ada yang mau mencoba, kan ada yang lagi mencoba sama ada yang lagi, ada yang susah gitu, nah pas orang yang susah gitu saya tuh saya ini yang pakai fotonya, misalnya fotonya anime apa gitu, fotonya saya sebut gitu, itu yang pakai fotonya anime ini ayo dong coba gak tuh langsung mau gitu sensei iya, karena Pram sudah bisa memasuki dunia mereka gitu ya naruh hodoh, ya itu barangkali bagusnya ketika kita punya hobi dan hobi kita kebetulan sama ya dengan murid kita gitu ya jadi bisa ngebuka dan kaitannya dengan off cam, nah barangkali ini kalian jadi bisa merasakan ya bahwa ketika off cam itu kita sebagai pengajar ya susah ya mengamati mengamati apakah dia hadir atau apakah dia ada kesulitan gitu ya dalam dalam memahami materi yang yang kita sampaikan memang ini sulit sekali, apalagi ketika misalnya di kelas offline saja di kelas offline saja kita terkadang ada gak sih terbersih di pikiran kalian kayak misalnya saya ingin membuat semua siswa bisa gitu ada yang pintar tapi saya pengen yang gak pintar ini jadi pintar pasti ada ya di antara kalian nah kita akan seneng ketika ada orang yang oke saya saya gitu ya tapi kita juga agak menyayangkan aduh tapi anak ini gimana ya ada unsur keadilan gitu yang ingin kita kita ajarkan gitu ya yang ingin kita perlihatkan sebagai pengajar nah ini khasnya gimana kalau menanggulang yang kayak gini tuh maksudnya dengan tidak menurunkan menurunkan motivasi yang pintar yang udah ngacung ya tapi juga bisa memotivasi anak yang aduh saya gak bisa ah pasti dia yang jawab gitu kan ya ah pasti dia yang jawab apalagi ini online ya terkadang susah kan ya untuk untuk timing juga kadang ya ketika yang pintar itu dia on cam dan ketika yang gak pintar itu dia off cam karena gak pede ya bukan karena alasan sinyal bisa jadi ya nah ini kadang agak susah gitu kan ya untuk kita bisa berkomunikasinya gimana hasna sang oke baik mungkin yang pertama hasna juga agak kesulitan karena perlu adaptasi antara mengajar ke teman-teman SMA dengan saat mahasiswa belajar karena waktu itu di review oleh guru pamongnya juga jangan terlalu cepat karena mereka beda dengan mahasiswa oh iya jadi dari situ mulai memperbaiki cara mengajar nah terus juga betul yang disampaikan saya dari awal hasna meyakini bahwa semua murid punya kesempatan untuk berbicara apalagi dalam keadaan online gitu jadi di presensinya hasna tandain tuh kayak setiap orang yang ngomong terus yang belum oh yang belum boleh coba ini terus lebih dibanyakin apresiasi aja kalau misalnya mereka salah di pencari koreksi ya gitu jadi alhamdulillah dari situ kebangun lingkungan belajarnya yang supportive juga dari feedbacknya gitu sih alhamdulillah hmm jadi nggak ada yang pediem sama sekali nggak ada ya hasna coba untuk bisa ngomong iya ya nah rohodo kalau on camnya gimana semua on cam alhamdulillah kayaknya ada 10 orang tiap ketemu yang nggak bisa on cam ya oke nah terus kalau kayak gitu hasna biasanya lebih ke apa lebih ke langsung bilang nama siswa itu untuk bisa dia jawab atau lewat ya silahkan respon lewat chat gitu atau gimana yang pertama pasti diminta untuk barangkali ada yang mau rise hand duluan terus kalau misalnya nggak ada biasanya sebut nama terus dari situ kan biasanya ada roleplay nih dua orang misalnya Rai Haril Hamsang dengan Ramudinta nih setelah ini temen-temennya mau siapa yang ditunjuk gitu jadi mereka yang sendiri gitu pintar pintar dia ya ya jadi dipilihnya sama temen yang ditunjukkan oleh sensei nya gitu oh ii des ne ya jadi jadi si sensei nya nggak disalahin iya taruh hodone soka soka jah ilham sang do deska gimana ngadepin yang on cam off cam gitu gimana ya soalnya pas awal-awal itu kan ya nggak kayak hasna gitu kan tata tertibnya tuh itu lumayan ketat lah pas dilihat ya kan kalau saya mah lebih biasa-biasa aja gitu kayak guru-guru yang ngajar biasa gitu biasa pada umumnya terus pas ngeliat hasna kayak gitu oh mungkin saya juga bisa gitu ngikutin secara hasna gitu tapi ternyata pas dicoba saya nggak bisa se ketat hasna gitu kalau untuk ngajar jadi gimana ya nggak nggak bisa kaku banget lah gitu terus yang aku inget hasna yang pas kemarin dia tuh gini kamu ngomong ke sensei gimana roleplay gini yang roleplay tahu nggak murid-muridnya pada ngomong roleplay terus nggak tahu roleplay apa mereka sih siswanya nggak paham roleplay itu apa iya 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 sedangkan hasna mah udah udah ini ya ya dunia dunia kita di mahasiswa belajar ya kan ayo roleplay gitu ya dan dan itu udah udah bahas istilah kita aja semua anggap semua orang udah tahu ya padahal itu mah kita aja di mahasiswa ya di anak-anak SMA tapi memang ya SMA jarang banget ada roleplay sih ya karena biasanya guru bilang satu kalimat hai semuanya gitu ya lebih ke apa bareng-bareng gitu ngomongnya terus udah gitu kan biasanya baris per baris gitu kan ya A baris ini jadi A baris ini jadi B setelah baris per baris terus kemudian baru agak mulai pede sama masing-masing kemampuan berbicara barulah disuruh satu orang dari baris ini satu orang dari baris ini silahkan A B gitu kan ya nah itu waktu saya di Jepang saya juga sempat ngajar di lembaga ECC ECC itu lembaga bahasa Inggris yang cukup besar di Jepang ya jadi metode ECC itu seperti itu ya jadi meminta si siswa untuk ngomong sama-sama agar supaya pedenya dia apa ya enggak gugup gitu lah ya terus kemudian bergrup gitu ya agar supaya lebih pede lagi nah baru sendiri-sendiri agar supaya oh ternyata saya bisa gitu ya pencapaian merasakan pencapaian seperti itu jadi oh ternyata dari dulu ya pengajaran yang seperti itu di Jepang juga masih seperti itu ya gitu jadi dan dan ini ya mungkin terkadang efektif ya untuk orang-orang yang enggak pede gitu ya ngomong di hadapan banyak orang apalagi ini kan bahasa Jepang bahasa kedua yang terkadang kita juga suka bilang yaudah pede aja lagi toh ini bahasa asing gitu ya bukan bahasa ibu kita kita ngomong pakai bahasa ibu juga suka belepotan ya 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 nah sekarang kalau misalnya kaitannya dengan ini nih RPP gitu loh kan guru itu malah ya sebagian besar waktunya kan ada di RPP ada di evaluasi ada di pembuatan media ajar gitu ya itu gimana apalagi yang online ya karena kan online itu sejam setengah jamnya belum tentu semuanya dipakai untuk online ngezoom kan ya kalau di kuliah kan kita udah terbiasa kayak kuliah saya yaudah 30 menit kalian bebas nonton ini dulu silahkan gitu kan sehingga di kelas itu hanya latihan hanya diskusi gitu ya karena kalau materi di zoom itu ya dalam waktu satu jam terus eh tampilan juga semua off cam ya nggak ada gunanya juga gitu ya lebih efektif barangkali ya mahasiswa tersebut punya waktu kapan gitu ya untuk bisa menyimak itu ya silahkan kapanpun gitu yang penting di kelas anggap sudah menyimak dan tinggal diskusi tinggal latihan gitu ya Dodeska Pram kalau buat RPP sendiri saya tuh pernah bikin dua versi dua versi tuh yang ada versi satu lembar yang pendek namanya versi yang panjang versi yang panjang tuh saya bikinnya tuh awalnya tuh karena emang disuruh sama bu Amelnya Amel Sensei nya kedua sama karena Amel Sensei ngomongnya ini tuh bakal sangat efektif gitu bakal sangat efektif untuk untuk kalian ngatur waktunya gitu biar nggak terlalu lama atau terlalu cepat tapi pada akhirnya pas di kelas pas implementasinya tetap aja kadang kayak bisa terlalu lama gitu untuk kelasnya di kelasnya gitu karena ya untuk untuk latihan sendiri saya tuh biasanya tuh banyak gitu apa sih banyak ngambil audiens gitu misalnya 6 orang atau 8 orang gitu interaksi siswanya lebih banyak gitu ya tapi saat di RPP tuh walaupun saya udah estimasiin waktunya sekitar 15 menit atau berapa menit gitu kadang nggak secepat itu juga Sensei soalnya ya tadi kan yang khasnya juga kan punya metode untuk siswanya tuh biar aktif gitu nah saya mah karena biasanya ada yang aktif tuh ada sekitar 4 sampai 5 orang saya tuh minta 4 orang itu 4 sampai 5 orang itu tuh kayak apa namanya manggil orang yang nggak aktif gitu lah Sensei jadi contohnya misalnya si A aktif nah si B itu nggak aktif nah contohnya nanti si A ini bakal manggil si B gitu biar dia yang dua-an roleplay seperti itu nah tapi ya kalau misalnya di RPP bilangnya 12 menit tapi di implementasi itu kadang suka miss lah terus kalau untuk media media pembelajaran kebetulan karena online jadi ya bisanya paling pakai PPT hanya pakai PPT atau video saya sih biasanya cuma kayak nambahin kalau mau kalau mau butuh referensi kalian bisa cari di di website yang WK-WK Jepang gitu di WK-WK Jepang itu ada itunya apa sih ada ada referensi tambahan kalau kalian mau terus kalau media abis media tadi apa evaluasi kalau evaluasi saya kan mengadain ulangan kayak ujian gitu setiap kelas selesai tidak setiap kelas selesai karena susah juga kalau evaluasinya kayak gitu jadi biasanya per 2 bab ya kan kalian juga per 2 bab kan nyalain ya per 2 bab itu ada evaluasi nah dia evaluasi itu tuh ya mencakup 3 bab itu aja dan biasanya soalnya ya ya walaupun soalnya udah ada di PPT gitu itu tuh kadang ya ada aja gitu yang ngerjanya tuh asal-asalan atau atau apa apa atau lihat cek google translate gitu ada kelihatan gitu soalnya saya kadang apa yang saya apa yang saya ajarin apa tapi kok kalimatnya jadi gini gitu kok berubah gitu oke tes tulis ya oke hai oke Hasna gimana kaitan RPP media evaluasi gitu ini sorry ngajar kalian berapa orang satu kelas berarti sekitaran 35 35 oh lumayan banyak ya 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 standar sih sebenarnya kalau SMA 40 ya hmm taiheng desionnya oke so Hasna gimana hai kalau RPP mungkin tadi udah di sebelum juga buat ada yang pendek dan yang tanya tohasa sendiri sih pakenya jadinya keterusannya yang pendek karena buat brainstormingnya baru setelah buat PPTnya jadi misalnya first slide oh ini yang mau di developnya di sini gitu nanti misalnya butuh empat orang siswa buat mojirai teku dasai gitu dari situ sih terus paling mungkin dari awal tadi yang udah disebutin oleh Ilham juga pertama Asna sebutin dulu tata tertibnya kayak misalnya tolong nanti kasih respon kalau misalnya mengeri tolong kasih tanda oke di layarnya jadi mereka oh merhatiin nih kalau misalnya oke Deska oke gitu terus juga saya nggak akan ngasih terjemahan di PPTnya jadi tolong minasa ngasihkan peralatan tulisnya jadi ketika sensis sebutkan bahasa Indonesia langsung catat gitu jadi mereka juga betul-betul menyimak karena nggak ada di PPTnya gitu sih Pak untuk evaluasinya juga kalau Hansa sih lebih ke krisis seperti aja setiap babnya jadi ada di untuk tambahan budayanya di YouTube paling saya nonton bareng-bareng hmm nah Ruhodone menarik sekali menetapkan atau membacakan tata tertib di awal ya ini bagus sekali saya nggak kepikiran malah Ruhodone hmm ini termasuk pas eh offline juga atau hanya online aja waktu online tadi sih sampai di awal pertemuan aja oke online aja ya ya karena memang dan dan memanfaatkan ini ya emoticon itu juga ya bagus ya eh ya ya minimalnya kita punya punya alat untuk bisa memahami eh siswa seperti apa sih responnya ya dan mengecek apakah siswa ada atau tidak ya ketika off-camp ya naruhodo eh oke Ilham Sangdodeska hai hai ya begitulah kalau untuk RPP ya oh iya maaf di saya nge-freeze iya kayak nge-freeze oke iya bisa kedengeran kan bisa jelas iya kalau dari saya itu RPP nya akhirnya RPP pendek nah jadi yah gitu RPP pendek nggak pakai RPP yang panjang yang dipakainya buat pertemuan pertemuan yang offline gitu kan nah untuk itu jadi kan aduh saya pusing mau nge-jelasinnya bebas aja ngeliat gambarnya nge-freeze gini enggak oh kalau di saya lancar Ilham iya 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 pokoknya yang di RPP itu kan pendek nah sama kayak yang dijelaskan oleh Fram terus juga ternyata yang kemarin diajarkan yang pas semester 7 itu kan dikasih dikasih juga kan contoh buat RPP nya kan yang RPP pendek RPP panjang itu ternyata terpakai gitu hmm oh iya yaudah ngambil dari sini aja gitu oh jadi waktu pas apa pembekalan pembekalan yang pas pembelajaran eh pencernaan pembelajaran iya yang EN Sensei bukan yang Herni Sensei ya oh Herni Sensei ya iya iya terus pas saya lihat juga RPP yang lain tapi yang kakak kelas beda juga gitu RPP nya beda-beda yang Hasna juga beda jadi pas aku lihat tiap orang tuh aku Hasna sama Pram tuh ternyata RPP nya bentuknya beda tapi isi-isinya tuh ya sama gitu jadi kayak ada dari awalnya dulu terus kegiatan inti terus sama akhirnya kayak gimana gitu digasi gitu terus ini apa ilham saya ingin tahu kenapa RPP pendek itu lebih kepake daripada RPP panjang apakah karena kelas online ini waktunya lebih singkat sehingga RPP pendek lebih cocok atau karena RPP panjang terlalu ribet dan kalau tadi saya dengar Pram itu kan jadi lewat waktunya gitu ya karena terlalu detail apa menurut ilham alasannya kenapa RPP pendek itu lebih efektif menurut ilham pertama memang karena apa lebih efektif waktunya jadi kalau yang RPP panjang itu kalau misalnya diikutin tuh ternyata nggak akan cepat gitu maksudnya dari pengalaman saya sendiri kan tadi mengajar dengan murid-muridnya tuh waktunya itu kan satu setengah jam tapi rasa-rasanya tuh sebentar gitu nggak bisa lama apalagi kan dengan media pembelajarannya itu dibuat sendiri nah dibuat sendiri jadi terus jadi kayak kita tuh nge-share screen gitu nge-share screen jadi kita bagi-bagi eh bagi jadi kita itu apa menjelaskan lewat layar lewat layar ini terus ya kita jadi kayak cuman presentasi aja gitu iya 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 terus itu juga ya pokoknya rasanya tuh kayak pendek gitu nggak nggak bisa lama-lama gitu malahan terus mau buat tugas buat apa jadi harus di siapin juga di dalam komputernya gitu disediain apalagi pas presensinya murid-muridnya nggak ada jadi harus tunggu beberapa menit tuh waduh lama ilham sambil nunggu ilham nyanyi gitu ya sambil nunggu siswanya hadir semua ilham nyanyi-nyanyi dulu gitu manggil-manggil pake pake-pake ini soundtrack anime gitu hai oke ya jadi jadi nah jadi memang barangkali RPP pendek itu lebih mudah kelihatan begitu ya kegiatannya barangkali ya sehingga lebih mudah diikuti ya poin per poin ya begitu ya nah tadi saya mungkin kaitannya dengan pengalaman PRAM nih kok jadi lama ya gitu tapi mungkin Amel Sensei sampaikan bahwa RPP panjang ini yang lebih kepake kalau di kelas barangkali alasannya karena kalau di awal-awal barangkali kalian wajar kalau misalnya waktunya itu mau lower karena kita masih pikiran kita masih kemana-mana gitu ya fokus saya belum ke siswa tapi lebih kepada ini materi ini nyampeinnya gimana ya belum kalau misalnya materinya kita belum ajeg gitu ya apalagi kalau udah ngajarin transitif-intransitif itu ya dulu dulu saya kebayang ya transitif-intransitif aja saya baru dapet baru bener-bener faham itu mahasiswa tingkat berapa tingkat tiga barangkali ya begitu jadi wajar kalau misalnya misalnya ya mengajarkan transitif-intransitif terus dengan RPP yang panjang terus dengan siswa yang banyak itu memang tingkat kesulitannya tinggi gitu ya mungkin masih terbayang oleh kita kalau misalnya kita mengajar satu orang aja gitu ya mengajar satu orang aja itu akan lebih lebih maksimal gitu ya nah setelah satu orang terbiasa dua orang gitu kan ya harusnya tiga orang lima orang sepuluh orang nah ini mah kalian langsung aja 35 orang jadi saya kira wajar wajar sekali kalau misalnya kayak tadi dari segi waktu jadi molor sensei barangkali RPP yang panjang ini agak susah untuk mengeksekusinya tapi mungkin pemahaman Amel sensei yang sudah berpengalaman di lapangan bahwa dengan membuat RPP panjang semua hal itu bisa terencana dengan baik barangkali itu ya terencana dengan baik masalah eksekusinya itu agak terlambat itu tidak masalah itu mah masalah jam terbang kayaknya gitu ya jadi setelah itu barangkali bisa lebih cepat lagi lebih cepat lagi ingat saya kemarin Baito di jadi tukang masak di supermarket itu pertama kali jam lima sampai jam tiga sore padahal target sampai jam sepuluh pagi gitu ya terjadi kayak kalian gitu saya inget kayak kalian ngeeksekusi RPP yang panjang gitu kan untuk mengajar satu jam setengah nah barangkali awalnya lama tapi sedikit demi sedikit ditarik-tarik-tarik jadi bisa pas waktunya gitu ya dan mungkin RPP panjang ada kelebihannya disitu udah termasuk ada evaluasinya ada kisih-kisihnya barangkali itu ya jadi dan dan kita sebagai pemula untuk pengajar ini semua harus dituliskan dulu supaya tidak ada yang miss gitu ya kalau udah berpengalaman mah nanti oh ini kisih-kisihnya ini gitu ya materi di buku ajar aja udah hafal biasanya kata ini ada di halaman berapa buku itu itu pasti itu penyakitnya guru bahasa Jepang gitu ya hafal sampai ke titik komanya kosa kata yang ada di dalam buku ajar gitu ya nah seperti itu barangkali ya jadi RPP pendek dan RPP panjang punya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing terkadang RPP pendek bagi saya itu terlalu kurang jelas malah ya karena kenapa pilih evaluasi ini gitu ya kenapa kegiatan intinya ini kenapa persepsinya ini juga itu banyak sekali yang yang ini mungkin kalau menurut saya cocok RPP pendek itu untuk online untuk pembelajaran online yang hanya satu poin saja gitu ya kalau pembelajaran di kelas yang satu jam setengah itu kan berarti ada tiga tujuan pembelajaran biasanya ya dua atau tiga tujuan pembelajaran gitu kan nah barangkali RPP panjang ini akan lebih cocok gitu ya untuk bisa memasukkan ketiga tujuan pembelajaran itu ya tapi menarik sekali dan ini tadi barangkali ya untuk bisa mengeksekusi juga kita banyak masalah nah kegugupan ada nggak sih antara online sama offline gugup lebih gugupan nah gitu Hai Dodeska Hasna kalau online mungkin di awal aja kesananya Alhamdulillah kalau offline mungkin ada karena apa ya udah lama juga nggak ketemu banyak orang gitu ya Alhamdulillah iya karena memang kita ya pandemi kemarin ya online terus ya kita hidup sendiri gitu kan Pram gimana Pram saya pas online itu ya pas pertamanya aja sih tapi kelihatan mungkin kelihatan gugup itu di siswanya juga sampai kayak kasarnya mah mungkin kayak ini kok pengajarnya sampai kayak gemetar banget tapi nggak kelihatan gemetar cuma kayak ngomongnya tuh kayak kalau ngomong lagi gugup kan kelihatan loh Sensei kayak iya 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 tapi ya karena ya learning by doing sih kayak karena terus-terusan yang lama terbiasa terus pas offline tuh karena ya kelihatan siswanya tuh gitu siswanya tuh kelihatan merhatiin kayak 35 orang 35 mata ketujuh ke satu orang gitu melihat ya kayak rasa gugup aja gitu kayak iya semua orang ngeliat ngeliat kayak ini kalau kalau saya ngelakuin hal hal salah atau hal bodoh kayak gitu tuh bakal terlihat gitu biar saya bener-bener hati-hati pas itu bener-bener hati-hati tapi bener ya ini kaitannya hal bodoh ya hal bodoh dalam arti ya ya guru itu kan dilihat banyak orang betul sekali ya sampai kadang nah ini hasna barangkali ya guru perempuan suka lebih ini nggak sih lebih hati-hati nggak sih untuk penampilan baju aja misalnya gitu kalau laki-laki mungkin sletting gitu ya oke khawatir khawatir ada kecelakaan oke gimana hasna kalau baju sih yang rapi dan sopan aja paling ininya sensei rada berani juga kalau anak SMA ya jadi dibercandain hasilnya oh suka oke beda ya beda ya mungkin jaman hasna dulu SMA nggak berani ya ngegodain guru praktek ya oke naruhoda oke hai kalau kalau ini ilham gimana pakaian pakaian hati nyari aman nyari aman nyari aman oke terus pram gimana batik juga oh soalnya sih ya kayak batik atau kemeja biasa kemeja perilaku di depan kan kadang ada yang nggak udah habit gitu ada yang habit gitu kayak habit saya tuh kayak megangin hidung kalau lagi gugup jadi di kelas tuh kayak sampai ada ada siswa yang gitu lah sensei ngikutin iya ada yang kayak gitu jadi ya terus ada yang kayak ada yang sering nanya tapi nanyanya tuh kayak out of topic gitu lah sensei oh terus nah kalau kayak gitu gimana pram? kalau saya sih ya diladenin agap aja agap aja agap aja agap aja agap aja bercanda ya biar siswanya juga santai gitu oke nah ini nih kalau misalnya kan yang namanya guru supaya dituruti oleh siswa gitu ya supaya didengar oleh siswa kita perlu adanya ketegasan sikap ya nah gimana sih kalian bikin bikin karakter itu karena saya kira kan misalnya kita sebenarnya nggak orangnya santayan tapi kan saya pengen di kelas ngikutin apa kata saya gitu ya tapi di pada saat istirahat saya pengen deket sedeket-deketnya sama anak-anak gitu menurut kalian hal ini tuh kayak gimana mungkin kalau saya orangnya ya udah selama di kelas apa bisa bisa ngikutin materi saya udah cukup gitu saya nggak perlu deket sama anak-anak di luar kelas gitu misalnya ada juga yang kayak gitu gimana menurut Hasna? iya betul Sensei jadi dinamisnya mungkin Sensei dalam keadaan tertentu misalnya lagi menjelaskan tegas kemarin sih kalau pas offline ada lagi games juga awal-awal buat nge-booster semangat gitu kan abis istirahat di sini juga rada santai mungkin slow dari mungkin dari intonasi apa suara juga ya Sensei lebih terdengar kesemuanya gitu lebih mengajar hmm oke nah kalau pas istirahat gitu karena mungkin kalau Hasna aduh Hasna Sensei kayaknya tegas banget pas istirahat banyak yang nggak mau nyapa nggak berani nggak berani nggak beraninya apa terus dari Hasnanya gimana nih sikap kalau lagi di luar kelas kalau di luar kelas kayak ketemen aja sih Sensei biasa saya juga masih bingung sebenernya harus bersikapnya seperti apa kayak kemarin juga malah dimintain foto foto berdua yaudah eh eh suka ini apa orang lain jadi hal yang aneh kayaknya ya setelah pandemik ini oke kalau Ilham gimana Ilham Sang gimana ya aduh ingat nyantai aja atau gimana nggak soalnya keinget yang agak kurang enaknya juga gitu oh gimana kan pas itu tuh anak kelas 11 ya jadi kan eh udah materinya tuh udah dua udah dua materi gitu nah lalu saatnya kita ulang nah nah pada saat itu kan awal-awal puasa nih nah di awal awal bulan puasa tuh kan eh saya tuh ngebagiin uangan gitu nah terus ada satu anak aduh menyebalkan aduh aduh sakit tapi ya oke nggak apa-apa nggak apa-apa masih bisa ya pokoknya kalau saya pakai muka-mukanya ya muka poker aja gitu tapi ya 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 tapi memang sulit ya untuk bisa disukai oleh semua orang ya karena karena ya itu terkadang kita menjadi guru juga harus siap untuk dibenci kalau misalnya kita ingin menegaskan ya kayak misalnya tugas gitu ya ataupun misalnya kayak mencontek gitu kan itu hal yang yang tidak baik yang harus gitu ya mau kita dibenci atau apa tapi barangkali solusinya adalah dari jauh-jauh hari nanti akan ada tes ini gitu ya Anda harus menghargai usaha Anda gitu ya dan bentuk tesnya juga barangkali harus sudah yakin anak-anak bisa gitu ya sehingga tidak membuat anak-anak waduh ini soal susah banget gitu kan sampai akhirnya harus nyontek dan segala macem nah barangkali solusi-solusi kayak gitu juga perlu dipikirin ya untuk supaya tetep kita punya capaian yang tadi disukai oleh siswa ya dalam hal baik tapi juga tegas gitu ya kalau Pram gimana Pram? ya kalau saya di pas di kelas ya karena konteknya lagi serius ya kalau lagi materi sih lagi materi ya perhatikan dulu ya soalnya ini kan materi si kayak Hasna tadi si translate-nya nggak ada jadi kalau kalian mau dapet poin sebanyak mungkin kalian kalian catat terus nanti kalian kalau misalnya ada latihan kalian itu kalian 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 mau gitu kalian ngacung atau kalian lakuin apa gitu tapi kalau di luar kelas sih ya biasanya kalau misalnya di masih di kelas tapi ada sisa waktu 5 menit atau 10 menit waktu itu udah beres saya ngobrol ke siswanya ngobrol tentang kalau siswanya suka anime ngobrol tentang anime ini terus kan kebetulan ada yang main game game Genshin Impact nah itu saya juga kebetulan main kebetulan main ya ngobrolin itu sampai sampai apa ada saya tuh sampai pernah main bareng sama sama siswanya pernah main bareng jadi ya di luarnya santai gitu jadi pas ketemu di sekolah tuh ya nyapa aja biasa gitu tapi kayak kalau misalnya pas ujian gimana dia jadi misalnya ah Pram Sensei emang baik aku nyontek aja gitu ada nggak yang kayak gitu sejauh ini sih nggak ada cuma kayak kalau ujian sih pas di kelas 11 kebetulan karena banyak libur jadi jadi ujiannya tuh dibawah saya saya minta take home aja jadi take home terus itu kalau yang kelas eh kelas 10 kebetulan itu pas kuasa dan pas online pas online pas online jadi jadi ya biasa gitu saya tunjukin soalnya lewat di word tunjukin soalnya per per nomor nanti nanti kalian tulis langsung isinya gitu hmm nah sejauh ini sih nggak ada yang kayak kelihatan nyontek gitu cuma ya pasti ada sih soalnya kelihatan dari jawabannya ya jawabannya tuh ada yang sama persis beberapa orang sama ada yang ada yang dari google translate gitu kelihatan soalnya hmm ya masalah itu mah ya langsung saya kalau misalnya ada kelihatan salah dari google translate semuanya kan sekelihatan udah saya coret aja langsung setengah nilainya gitu hmm terus kalau pas ulangan sih nggak dia ngeluxit sih soalnya ya udah dikasih tahu sebelumnya ya minggu depan kalau nggak ada ulangan ya jadi ya siapin aja materinya materi yang sebelumnya gitu jadi ya hmm biasa aja sih mereka nggak ada yang mengelux bener-bener gitu cuma yang lucunya tuh ada yang jujur sensei ada yang di ulangannya tuh lupa sensei jawabannya tuh lupa sensei lupa sensei nggak papa hahaha ada iya karena dia nyontek gitu enggak level level SMA ada yang gitu level mahasiswa juga ada sensei gomeng nasai hahaha gomeng nasai deki masen hahaha saya jadi bodor ini teh anak gitu ya naruhodone oh naruhodone ya jujur tapi tetapnya tidak merubah hahaha tidak merubah tidak merubah tidak merubah ini karena ada tulisan jadi ada plus ya nggak bisa juga bucuh aja bucuh aja naruhodone iya tapi tapi ini ya menarik sekali kaitannya dengan apa ya saya kan sedang baca yang Daini Genggo Syutokurong Nyumong ya teori pemerolehan bahasa jadi ternyata ya termasuk kita ya termasuk siswa juga kita ini ada kita ini menggunakan bahasa antara atau interlanguage atau Cukang Genggo ya yang mana Cukang Genggo ini akan terus melekat pada diri kita karena kita nggak akan nggak akan jadi 100% native juga gitu ya dan dikatakan bahwa apa input yang dipahami oleh pembelajar itu adalah yang betul-betul bisa membuat seseorang bisa bahasa tersebut gitu ya input yang mana yang alami yang artinya pembelajaran di kelas itu nggak ada artinya katanya ya menurut teori creation itu nggak ada artinya kamu mau ngajarin apapun di kelas nggak akan bakal bikin bisa anak itu langsung ngobrol sama orang Jepang dengan lancarnya gitu ya nah tapi teori ini juga ditentang oleh banyak hasil penelitian yang mana pembelajaran di kelas ini ini akan membantu pembelajar untuk bisa memahami input yang dia terima misalnya ketika dia nonton anime dia nonton drama dia baca manga itu kan nggak semuanya difahami ya sebagai input ya ada yang story-nya aja kita dapat gitu kan ya terus juga tapi misalnya disitu kenapa wah disitu kenapa gak kan nggak akan ada ya pembahasan disitu di input yang natural itu nah sehingga pembelajaran di kelas itu membantu ya ketika si anak itu menemukan sensei saya di dorama ini menemukan ini dan ini gitu kan ya nah itu kemudian ditanyakan di kelas nah kelas akan menjadi bermakna kalau seperti itu gitu ya kalau dekat dengan bahasa Jepang yang natural yang betul-betul dibicarakan oleh orang Jepang begitu ya dan ini barangkali kehatian kita dalam melihat buku ajar karena buku ajar itu terkadang tidak natural bahasa Jepang yang digunakan sehari-hari begitu ya karena dia menyesuaikan kalau level dasar ya seperti ini begitu ya kalau level menengah ya seperti ini sehingga mau dibikin natural juga dah susah gitu ya akhirnya ya ya kaku gitu ya orang Jepang mana mungkin ngomong kayak gitu sehingga ini pengaruhnya negatif ya dalam arti ketika misalnya memperkenalkan diri haji memaste watashiwa dewi des watashi no shumi wa eto ongga kuo kiku koto des eto watashiwa 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 padahal orang Jepang gak pernah bilang watashiwa 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 sebanyak itu misalnya ya dalam perkenalan haji memaste dewi des gitu ya eto shumi wa desu ne no ongga kuo kiku koto desu eto susing wa nani gitu watashi no watashi no disitu gak ada padahal di buku ada gitu ya banyak ya jadi kayaknya kita sebagai pengajar kita sebagai pengajar juga barangkali perlu lebih melek lagi ya sama buku ajar apakah ada yang gap ya dengan kehidupan sehari-hari orang Jepang nah meskipun barangkali kalian mengajar di SMA ketika tadi ya ada selingan sensei kita nonton drama barang-barang nah barangkali ini untuk mengisi gap bahasa Jepang yang alami begitu ya berbeda dengan bahasa Jepang yang ada di buku ajar termasuk dengan melihat siswa ya jadi kalau dari buku pemerlehan bahasa kedua bahwa siswa itu bisa itu butuh waktu butuh proses gak bisa diajarkan hari itu langsung bisa hari itu juga gitu ya katanya ya jadi terkadang saya juga saya segampang ini ya menilai siswa yang misalnya yang seharusnya dia bisa 10 gitu ya tapi karena pada saat itu dia cuma bisa 3 ya so ganai saya kasih 3 gitu ya padahal bisa jadi sebulan kemudian dia bisa jadi 10 gitu ya hanya butuh waktu aja gitu dan ya ini membuat apa ya agak berubah sih ya bahwa oh barangkali saya harus membuat soal yang lebih mudah dipahami siswa gitu oh barangkali saya harus membuat soal ujian yang dikasih latihan dulu aja gak masalah gitu loh untuk supaya siswa bisa dapat 10 gitu loh jadi bukan bukan memberikan ujian yang bikin supaya saya gampang menilai supaya saya tidak merasa bersalah ngasih nilai A semua gitu ya maksudnya maksudnya pemikiran optimalisasi gitu ya bahwa evaluasi itu bukan untuk membuat siswa jadi down gitu ya tapi harus bisa membuat siswa termotivasi gitu oh saya bisa ujian ini ya gitu ya so you know tabung ano sensei no yakwari kamu sirenai desyoneh jadi peranan kita untuk terus memotivasi baik yang udah bisa jadi lebih bisa dan buat yang gak bisa jadi bisa juga ini jadi peranan kita ya so you know kanga eti mo ikamo sirenai desyoneh ya kita sebagai calon pengajar untuk untuk bisa memberikan pembaharuan-pembaharuan gitu ya ya terutama kalian yang udah ngalamin di SMA nya barangkali pernah belajar bahasa Jepang gini di kuliah juga belajar bahasa Jepang gini pasti ada banyak rasa ketidakpuasan gitu ya yang yang secara idealismenya pengen saya perbaiki di saat saya menjadi guru gitu ya nah kayak gini tuh Ilham Sang ada gak nih misalnya waktu SMA atau waktu selama kuliah saya tuh ngerasa kurang loh disini dan saya ngerasa greget dan saya pengen ngerubah ini gitu ya kalau misalnya saya jadi guru ada gak Ilham Sang? apa ya? iya mungkin ada rasa-rasa gregetnya juga gitu soalnya dalam hal apa misalnya? iya kan ya dalam pembelajarannya secara umumnya gitu soalnya kan saya rasa tuh kan murid-murid tuh sudah makin canggih gitu kan dan saya rasa wah kayaknya ini udah makin winter gitu mungkin murid-muridnya udah nyari-nyari gitu bahasa Jepangnya kayak gimana kayak gimana dan ternyata masih sama saja gitu seperti saya dulu gitu jadi ya memang tidak tahu ya tidak tahu gitu jadi meskipun medianya udah banyak gitu ya kita sebagai calon guru jangan jadi nge-pair juga ya tetep aja kita dibutuhkan gitu ya oleh siswa ya naruhodo soka do desu kapram omoshiroi desu ne kalo saya sih pas SMA kan pernah belajar juga kebetulan saya alumni 8 juga oh iya iya nah itu maaf pak maaf sebelumnya di sensei yang sebelumnya tuh materinya tuh gak gak maju-maju gak maju-maju gitu lah sensei jadi jadi dalam waktu sebulan sebulanan gitu materinya tuh sama gitu jadi siswa tuh udah jenuh terus udah bosen terus kan dulu tuh masih 3 jam 3 jam pelajaran jadi 45 x 3 dalam satu itu jadi ya jenuh materinya yang sama terus ya ulangannya juga eh bukan ulangannya apa tuh artinya juga sama terus gitu loh sensei jadi ya kebetulan yang pas saya ngajar itu ngajar kemarin ya udah saya perbaiki kalo materi ini udah ya langsung lanjut-lanjut-lanjut aja cuma ya kurang-kurangannya ya kata amal sensei kecepetan tadi kan kecepetan untuk kalau di kuliah sih mungkin ya tadi sensei udah omongin yang masalah waktu untuk mengerti waktu untuk mengerti siswa kan pasti beda-beda nah saya juga saya tuh termasuk yang lambat yang lambat juga nah kebetulan saya tuh makanya bukan makanya sih apa sih tiap tiap apa apa ya tiap abis pertemuan ya tiap mau beres lah tiap mau beres tiap mau beres pertemuan tuh sama kayak Hasna tadi jadi ada ada evaluasi dikit-dikit lah kayak misalnya tadi tadi sebelumnya melajarin melajarin tentang pola kalimat ini nanti kalian coba bikin di google spreadsheet gitu nanti dicek satu-satu gitu jadi bisa kalau ada yang salah langsung saya perbaiki bukan langsung 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 diomongin ke orangnya terus biar orangnya itu yang masih perbaiki kayaknya itu diadoptasi dari AMSCC oh ya jadi maksudnya dalam satu kali pertemuan ada evaluasi itu tujuannya untuk supaya siswa menyadari bahwa dia sudah mencapai goalnya gitu ya barangkali ya jadi bukan untuk dinilai untuk kemudian kita input sebagai nilai akhir ya tetapi untuk tujuannya yaitu tadi berarti evaluasi itu bermacam-macam dan bermacam-macamnya evaluasi ini perlu disampaikan ke siswa karena siswa biasanya khawatir wah senseh udah ujian aja ini mah bukan ujian ini supaya kalian lebih pede lagi kalian udah nyampe tujuan-tujuan pembelajaran hari ini gitu nah hal-hal seperti itu kalau nggak dikomunikasikan terkadang nggak akan paham juga ya narohadaneh oke berarti ini Amelia sensei ini contoh yang sangat jadi referensi banyak ya buat kalian ya beruntung ya oke ini saya saya muridnya ibunya Amelia sensei gitu ya di SMA 10 dulu saya sama Ian sensei soalnya oke kalau Hasna gimana Hasna kurang lebih sama sensei tapi untuk yang udah Hasna lakuin paling itu ya untuk kesempatan berbicara karena ini mah mungkin Hasna aja karena kalau pendala berbicara itu agak sulit ya sensei kena malu atau takut dicap salah jadi dari situ sih paling kayak ayo silahkan minasang gitu nggak apa-apa jangan takut salah terus kalau dikoreksi juga oke apresiasi aja gitu kalau mereka lebih berbicara naruhodone iya jadi barangkali nah ini tadi yang disampaikan oleh Ilha menarik ya bahwa sekarang itu jamannya orang udah bisa ngecek sana sini udah sebenernya fungsi saya disini ada nggak ya gitu sebenernya keberadaan saya disini masih bisa berguna nggak ya gitu ya itu juga terkadang betul Ilham Sang saya rasakan sekali ya apalagi mahasiswa gitu ya mengajar mahasiswa mahasiswa udah lebih mandiri lagi gitu kan ya udah bisa cari sana cari sini gitu ya nah barangkali satu hal yang yang bisa saya ini sharing ketika kita nggak tahu ya nggak tahu aja gitu ya guru itu nggak sempurna wajar gitu ya bukan karena kalian sebagai guru pemula bukan bukan ya saya kira itu yang perlu kita kita sadari bahwa saya yang udah Ryugaku di Jepang 8 tahun aja masih ada hal-hal yang saya nggak tahu ketika saya mengajar di level Sokyu gitu loh dan itu saya dikoreksi oleh oleh mahasiswa yang tingkat 1 oh iya ya ah so desu ne watashi machigaemashita ah sochi no hoga tadashi gomen nasai gitu so you no ga bukan hal yang tabu saya kira ya kita menjadi guru kapanpun itu mau kita udah guru bertahun-tahun gitu ya mau kita jadi guru yang pemula saya kira meminta maaf kemudian menyatakan bahwa memang saya salah itu barangkali lebih meringankan kita ya oh bagus makasih ya gitu ya dan berterima kasih karena dia punya input yang lain gitu ya yang tidak bisa saya akses misalnya dan kaitannya dengan apa hal yang salah begitu ya kita akui dan misalnya ah wakaranai desu ne hal yang kita ga tau kita akui aja ga masalah gitu nah kaitannya dengan terus jadi peran kita apa dong saya kira mungkin sebagai guru adalah menjadi motivator ya kayaknya dengan lingkungan yang multimodal saat ini barangkali kita bisa lebih memberikan kesempatan berbicara ke siswa misalnya kayak ada satu orang yang dia tuh maniak banget sama anime ini gitu ya sampai dapat kosa kata ini kosa kata ini dan barangkali bisa dijadikan sumber materi juga gitu eh kamu dapat apa dari anime itu saya ga tau anime itu soalnya gitu oh sensei ada ini ada gitaigo gionggo nya ini sensei atau ada ada bunyi-bunyi begini oh itu tuh namanya gitaigo gionggo gitu dalam bahasa Jepang menarik loh gitaigo ini berbeda menurut negaranya coba kalau di bahasa Indonesia kayak gini jadi lebih ke nambahin gitu ya karena jangan sampai kita merasa aduh gak pede ini anak-anak apalagi pas online sambil pegang HP udah bisa google translate wah sensei ini salah ini misalnya ya udah-udah bisa memastikan ketika kita mengajar gitu ya dan barangkali ketika kita mengajar kita bisa sambil ee membuka google translate juga gak masalah gitu ya kalau misalnya itu berguna gitu ya hmm oh mushiroi desne menarik ya saya ngeliat kalian jauh beda ya dengan saya dulu jadi guru PPL gitu loh yang aduh susahnya gak pedenya kalian lebih banyak inovatifnya secara pengajarannya gitu ya dan gercep ada masalah ini langsung gitu ya nah setelah kalian ini nih ya mengajar punya pengalaman mengajar cita-citanya mau jadi apa ilham ilham cita-citanya mau jadi apa kata-citanya apa kata-cita 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 kata-kata 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 kata kata-kata misalnya waduh saya jadi jadi suka ngajar gitu ya jujur aja gak masalah saya dulu saya dulu jujur gak suka ngajar ya gak suka ngajar karena ngapain dari SD saya ke sekolah udah ngeliat guru PPL kayak gitu-gitu aja misalnya ya tapi tapi ternyata akhirnya kecemplung juga jadi guru gitu kan ya saya ya gak masalah karena keputusan pada saat itu ya belum tentu juga ya akan berubah-rubah gitu untuk saat ini aja do deska oh untuk saya ya sensei nah saya tuh gimana ya jadi kalau ini ngomongin mas terdepan ya lumayan jauh juga ya jadi jadi untuk saat ini jadi guru itu tidak masalah buat saya oke meskipun gajinya kecil misalnya do deska aduh gimana ini jadi kayak ngomongin guru ya maksudnya kalau jadi guru honorer ya gak gak apa-apa gitu jadi emang yang dicarinya pengalamannya dulu dan kebetulan juga kan saya pernah denger dari kuliah-kuliah yang lain kan ada gini yang jadi ada yang jadi guru terus pengen juga ke luar negeri nih wah itu kan bisa jadi contoh juga gitu jadi lewat guru tapi bisa kuliah ke luar negeri oh ya ada juga ya kayak gitu jadi jadi salah satu jalan juga gitu terus juga kan saya itu kan ada cita-cita juga untuk selanjutnya sama kayak khasnya ya Keizai juga saya suka gitu nah jadi mungkin lanjutannya kita akan ke bisnis loh karena saya juga dulu sebelum masuk ke UPI itu kan pilihan pertamanya ya bisnisnya yang di ITB oh naruhodo oke jadi barangkali setelah ini bisa melanjutkan cita-cita yang tertunda ya iya naruhodo tapi tapi menarik karena keterampilan mengajar kan bukan hanya jadi guru aja ya ketika nanti ilham punya bawahan bagaimana bisa mendidik bawahan itu juga ya pengalaman yang sekarang ini bisa jadi hal yang berharga gitu ya naruhodo ne dan dan saya kira mengajar itu ya memahami orang lain ya bagaimana upaya kita memahami orang lain terlatih ketika kita menjadi guru ya karena menjadi guru ya harus merhatiin siswanya wah siswanya udah mulai nguap wah berarti obrolan saya udah udah mulai boring nih saya harus cari jalan lain nih ini kan mungkin kalau kita nggak punya pengalaman ngajar ada yang ada yang menguap gitu kan barangkali eh dosio dosio ya agak susah gitu ya untuk berubah gitu ya homoshiroides jadi barangkali nanti pram eh pram ilham secara keilmuannya akan terus jadi pengalaman dan akan mencoba ke hal lain ya yang yang bisa lebih ini ya lebih dan tadi ada cerita ingin ke luar negeri bagus memang karena misalnya nanti tertarik dengan BIPA misalnya ya menjadi guru bahasa Indonesia untuk orang asing itu nanti barangkali bisa ke Jepang ya mengajar bahasa Indonesia ya so you can no semo arushi atau misalnya berbisnis dengan orang Jepang begitu ya itu juga mah so you can no semo arushi desyone hai oke jah gimana kalau pram pram do desu ka kalau saya sih emang dari dulu emang jadi pengen jadi sensei pengen jadi guru hmm soalnya ya jatohnya jujur aja jatohnya ini cari aman sih walaupun walaupun ibaratnya gajinya kecil tapi kan stabil gitu lah walaupun nanti udah pensiun juga tetap tetap dapet tetap 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 dapet si gajinya tapi beberapa hari yang lalu tuh saya tuh ngobrol sama setting saya tapi eh kakak kelas saya di SMA kakak kelas saya di SMA ini tuh kerja di Jepang kebetulan dia lulusan Unpad Jepang Unpad nah dia tuh kerjanya tuh sebagai kayak yang ngurusin yang Gino Jisusei gitu loh sensei ngurusin dokumennya terus kalau ada bermasalah kalau ada bermasalah dia urusin sama beliau disana nah saya tuh kepikiran untuk kerja kerja disana kayak gitu juga sensei soalnya ya nampak menarik terus ya ngomongin uan sih realistis bagus realistis apalagi laki-laki ya ngomongin uang sih ya emang emang jauh gitu kan katanya dapet 250.000 100.000 Yen terus bisa nabung sampai 200.000 Yen itu kan jujur aja jauh banget sama yang dari di Indonesia jadi guru gitu jadi ya mungkin untuk untuk awal-awal karir gitu ya jadi guru gitu gak apa-apa cuma ya nanti ujungnya bakal merintis kesana gitu insya Allah menarik betul sekali kita harus realistis ya karena barangkali kalau misalnya pram tertarik dengan pekerjaan seperti itu barangkali bisa dirintis lebih dulu ya setelah misalnya dapat tabungan yaman gitu ya baru kemudian menjadi guru begitu ya bisa lebih ideal begitu ya itu juga bisa jadi satu cara yang menarik dan nanti ketika menjadi guru pram udah tahu di lapangannya kebutuhan bahasa Jepangnya kayak gini loh beda loh sama buku ajar ah saya mau bikin buku ajar yang lebih deket ke lapangan gitu loh nah itu barangkali akan lebih memotivasi kita ya dalam berinovasi ketika kita menjadi guru dibanding misalnya kita lulus langsung jadi guru barangkali masih belum banyak ya pengalaman kita kaitannya dengan bahasa Jepang yang dibutuhkan di lapangan itu bener yang dimunculkan di buku ajar ini cukup gitu ya atau ada yang lebih efektif jangan-jangan buku ini nggak bermanfaat barangkali kecurigaan-kecurigaan seperti itu masih tetap perlu kita pupuk ya untuk supaya kita bisa mendapatkan hal-hal baru ya yang bisa kita inikan di di kelas begitu ya umu shiroidesione jadi betul sekali memang dengan mengurus gino jishusei seperti itu kita lebih tahu lapangan dulu dan barangkali nanti lebih bisa menjurus ketika kita mengajari bahasa Jepang itu sendiri ya naruhodo umu shiroidesione dan ketika menjadi guru di awal pun saya kira kalau misalnya dirintis secara serius kyo ying keng shu yang dari mombu show ya beasiswanya itu sama dengan duitnya dengan S2 sekitar kalau sekarang mungkin 150 ribu yen ya satu bulan selama satu tahun setengah itu barangkali juga bisa menjadi target ya ketika kita menjadi guru karena minimal lima tahun kalau tidak salah pengalaman ya pengalaman mengajar lima tahun nah itu barangkali bisa bersabar-sabar dulu lima tahun untuk kemudian apply kyo ying keng shu itu untuk kemudian ke Jepang menimba ilmu sebanyak-banyaknya karena itu kan nggak ada nilai nggak ada ujian ya itu pokoknya wah sebanyak-banyaknya aja terus nanti pulang ke Indonesia udah misalnya lulusan N1 jadi guru SMA juga lulusan N1 dan barangkali malah bisa jadi bikin sekolah jangan-jangan ya jadi jadi menjadi guru juga tidak hanya di SMA saja malah bisa jadi mendirikan kursusan mendirikan LPK soikotodesione yang paling penting adalah bagaimana kita mengasah keterampilan kita sehingga menjadi guru juga pemasukannya jauh lebih besar daripada pengusaha gitu ya amin amin ya yang pasti sih bagaimana kita bisa memoles diri kita dengan waktu yang terbatas gitu ya soikotodesne hai jahasna sang doa deska hai kurang lebih sama kak Ilham ya tapi Asta kan bisa bilang bahwa Asta ter apa ya terjerumus gitu ya di bahasa Jepang ini gitu karena membuka banyak kesempatan sekali gitu ketika masuk ke UPI itu Asta bisa tetap mendapatkan ilmu-ilmu kukusai kakei gitu dengan mengikuti beberapa kegiatan jadi paling untuk planningnya sih Sensei Asta nggak mau ninggalin bahasa Jepangnya karena itu juga sebuah skills yang penting banget gitu ditaruh di city jadi mudah-mudahan mentadaannya juga buat bisa lanjut sekolah lagi di sana tapi mungkin dengan jurusan yang tetap masih pengen gitu public policy sih pengennya belajar di sumber terbaiknya memang harus di negaranya Sensei bahasa Jepangnya juga tidak mudah-mudahan juga kelatih gitu tapi nggak terlalu masalah sih kalau misalnya dapat rezekinya juga harus belajar dulu ya nggak apa-apa yang penting bisa caranya bisa menebar keberanfaatkan berarti harus tahu potensinya dulu kita masih pengen belajar dulu dari situ mudah-mudahan bisa makin luas kebermanfaatannya gitu So Desne bagus Hai Ma realistis juga penting ya uang juga butuh ya tinggal bagaimana kita ya itu tadi ya betul-betul memanfaatkan waktu yang ada dan makasih banyak ini ya kayaknya banyak sekali hal yang aduh jauh banget ya sama dulu saya PPL kalian banyak ininya banyak hal yang berpotensi untuk bisa dikembangkan ke depannya ya dan makasih banyak udah mau berbagi ya terkait pengalaman kalian menjadi guru pemula guru pemula mudah-mudahan lancar ya karena minggu depan ujian ya dua minggu depan ya oke dan banyak eh sama-sama oke dan semoga cerita dari Ilham Sang Pram Sang dan Hasna Sang ini barangkali bisa memberikan sedikit pencerahan ya buat kohai-kohai nih anak upi yang mau PPL aduh sensei gimana saya takut PPL gitu ya saya nih gate gitu ya di hadapan banyak orang gak apa-apa ini temen-temen juga ya ternyata terlatih juga gitu ya pokoknya mah udah aja nyemplung aja gitu ya nanti baru langsung cepet belajar ya barangkali cepet belajar itu karakter yang penting sekali ya untuk supaya bisa enjoy ya oke oke ada salam-salam Ilham Sang untuk siswa favorit di sekolah siswa favorit ya oh ini kayaknya bakal nonton ya oh barangkali oke buat kamu yang bilang menyebalkan oh yakinlah yakinlah suatu saat nanti saya akan menyenangkan oi keren keren oke pram gimana pram eh buat siswa saya terimakasih terimakasih aja setidaknya udah mau ngerjain tugas oh baik banget terimakasih udah bersabar mau ngerjain tugas ya oke aduh kayaknya pram sensei ini baik banget deh saya ngedenger omongan kayak gitu itu saya langsung aduh favorit deh kayaknya hahaha oke Hasna Sang gimana paling terimakasih untuk kerja kerasnya jadi sayang belajar belajar juga dari Minasang gitu ya itu kayaknya sih paling gambarnya so cantuk ya aduh kayaknya ini siswa-siswanya beruntung banget ini kayaknya senseinya baik-baik semua gitu ya malah ngucapin terimakasih sama siswa-siswanya ini ya oke salam deh ya buat siswanya yang udah beruntung ya punya guru-guru yang baik seperti ini saya bangga banget ya oke Jaminasang demikianlah ya obrolan saya dengan Ilham Sang Pramsang Hasna Sang dari mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI yang udah sharing pengalaman PPL atau praktek mengajar ya Bahasa Jepang di SMA semoga bermanfaat dan bertemu lagi di segmen yang lain ya tentunya dengan bintang tamu yang berbeda juga tetap ikuti channel YouTube Dewi dan Jepang ya Hai Minasang Arigato Gozaimash Da Dewa Sayonara Hai Sayonara